Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya nak Alhamdulillah Alhamdulillah sehat bu Oke alhamdulillah Nah sebelum kita memulai pelajaran ibu mau Anak-anak ibu untuk berdoa dulu Mungkin ketua kelas Jeliana bisa tolong dipimpin doanya nak Baik bu Baik semuanya sebelum kita memulai pembelajaran Alhamdulillah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik terima kasih Jeliana Anak-anak ibu hadir ya semuanya Di sini ibu ada lihat Jeliana dan juga Usnatul Alhamdulillah hadir kedua-duanya Tapi ibu lihat sepertinya Usnatul agak kurang bersemangat Usnatul Usnatul puasa Usnatul Puasa bu Puasa ya Alhamdulillah ya Jeliana puasa juga Puasa juga bu Oh ya udah Alhamdulillah semuanya puasa Semoga puasa kita diterima oleh Allah ya anak-anak ibu Amin Kalau gitu karena Usnatul kurang bersemangat nih ibu maunya kita tuh bersemangat Belajarnya walaupun kita tuh sedang berpuasa Kalau gitu kita harus Apa dulu Kita harus tepuk semah Tepuk semangat Ya tepuk semangat Anak-anak ibu ingat tepuk semangat Nah ibu contohkan Tepuk semangat Semangat Ingat Ingat bu Oke Kita tepuk semangat dulu ya Satu dua tiga Tepuk semangat 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 Oke bagus sekali udah semangat Sudah bu Sudah bu Nah ya harus semangat ya belajarnya ya Walaupun kita puasa harus semangat Sebentar lagi kita berbuka kok Jangan khawatir ya Silahkan bu Sekarang ini Ini ibu sudah Men-share screen kepada anak-anak ibu Misalnya ada enam buah gambar Ada kelihatan? Ada bu Ada bu Nah ini kita Kita akan belajar mengenai Fungsi dari air Anak ibu ada Ada tau air kan? Tau bu Tau bu Nah apa aja fungsi air yang anak-anak ibu ketahui? Saya bu Ya Jelena Untuk mandi Untuk minum Oh iya untuk mandi Ya apa lagi ya Natul? Untuk menyiram tanaman bu Ya di sini ada Kita lihat ya di gambarnya ya Yang pertama ada gambar siapa ini? Ada gambar si Tony Tony dia sedang apa ini? Sedang mengambil air minum bu Ya berarti si Tonynya Ini ambil air minum Waktu dia sahur tadi nih Dia ambil air minum Buat minum Berarti salah satu fungsi air apa? Untuk? Untuk Menghilangkan rasa dahaga bu Iya bu Ya makan rasa dahaga Untuk kita minum ya Terus kalau yang ini Kira-kira apa? Anak-anak ibu ada yang tau gak? Gambar apa? Apa itu bu? Pusnatul gak tau juga? Untuk mengairi sawah bu Mengairi sawah juga termasuk Fungsi air benar Cuman kalau berdasarkan gambar ini Itu fungsi air adalah Untuk Pembangkit listrik Jadi Listrik itu juga bisa Dari air Ada kincirnya Ada kelihatan kincirnya Yang kayu itu Dia itu akan berputar Karena kena air Nah dari putaran itulah Nanti akan menghasilkan Energi list Energi listrik Nah namanya itu adalah Biasanya PLTA Apa Namanya? PLTA PLTA Pembangkit listrik Tenaga Air Nah kalau gambar ketiga apa? Sedang meniram tanaman bu Iya meniram tanaman Pusnatul punya tanaman Di depan rumahnya? Punya bu Punya ada apa aja tuh? Berbagai macam bunga Dari berwarna lati Dari warna merah Puning Putih Bagus Kalau Jeliana juga ada punya bunga Di depan rumahnya? Sudah Ada juga bu Berarti bagus ya Bagus rumahnya ada bunga Lebih terlihat asri Ya kan? Nah untuk yang gambar yang ini Yang kelima Kita lihat ada ibu sedang men Mencuci Iya sedang mencuci Jadi fungsi air selanjutnya Adalah bisa kita gunakan untuk Mencuci baju Iya untuk mencuci baju Nah yang terakhir kita lihat Ada orang sedang mandi Jadi air kita bisa kita gunakan untuk Mandi bu Membersihkan tubuh Iya untuk mandi Nah disini ada Hak dan kewajiban Yang gambar A Nah ini dia ada gambar Yang pertama gambar orang Membersihkan sungai Yang kedua menutup keran Jika air ribak telah penuh Nah ini merupakan Hak dan kewajiban terhadap air tadi Kita sudah punya air Nah apa hak kita Apa kewajiban kita Nah disini ada dua gambar Gambar A dan gambar B Menurut anak ibu Yang mana yang hak Membersihkan sungai Atau menutup keran Jika air ribak telah penuh Apakah ada disana hak? Tidak ada bu Tidak ada ya Kenapa tidak ada? Jadi apa itu hak? Kalau hak itu apa? Kita sudah belajar sebelumnya Apakah masih ingat? Apa itu hak? Hak adalah Sesuatu yang Yang bisa kita proles Setelah kita melakukan Kewajiban bu Nah benar sekali Nah kalau kewajiban adalah Sesuatu yang Harus kita kerjakan bu Yang harus kita kerjakan Nah kalau membersihkan sungai ini Hak atau kewajiban? Kewajiban Kewajiban bu Kalau yang B Menutup keran jika air Telah penuh Kewajiban juga Kewajiban bu Ya benar sekali Oke Baiklah anak-anak ibu Sekarang kan Anak-anak ibu Terlihat Sudah aktif Sudah bersemangat Sekali Ibu berterima kasih Kepada anak-anak ibu Karena sudah mengikuti Pelajaran hari ini Kita belajarnya Singkat saja Karena berhubung sekarang juga Bulan puasa Yang penting anak-anak ibu Sudah paham Jadi tadi kita Belajar apa saja? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Tadi ada fungsi air Iya fungsi air Apa saja fungsi air yang kalian ingat tadi? Ada bisa membersihkan tubuh Kemudian untuk membersihkan pakaian Mencusih pakaian Kemudian untuk menyiram tanaman Untuk membangkit listrik Iya benar sekali Kalau Iya kalau yang kedua Kita belajar tentang Segala sesuatu Yang bisa kita peroleh Setelah melakukan Kewajiban bu Iya Kalau kewajiban Segala sesuatu Yang harus kita kerjakan bu Ya oke Baik Seperti itu Anak ibu Sudah Menanggung Pembelajari hari ini Tentang fungsi air Dan juga Penghak dan wajiban Oleh karena itu Bila kita akhiri Pembelajari Alhamdulillah Terima kasih ibu Terima kasih ibu Terima kasih ibu